Halo everyone, ini adalah video part 3 dari materi perubahan iklim yang merupakan materi kimia kelas 10, bab terakhir untuk part 1 dan part 2-nya itu sudah ada di channel smart kimia dan link-nya sudah dicanturkan di description box untuk part-partnya juga sudah ada ya oke, bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe kemudian like, share, dan juga komen video ini ya nah, kita lanjut ke pembahasannya disini kita membahas yang poin ketiga atau part 3 aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan jadi disini terdapat beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan atau terjadi pemanasan global yang pertama adalah penembangan hutan penembangan hutan ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan dimana jika hutan ini secara terus-menerus akan di eksploitasi dan ditebang maka kita, bumi kita ini akan mendapatkan hutan yang semakin sedikit dan lama-kelamaan hutan akan habis jika hutan tidak akan habis, padahal hutan itu sangat penting ya penting sekali hutan karena apa? sebagai tempat habitat dari makhluk hidup kemudian hutan itu juga yang menyediakan sebagai tempat tumbuh-tumbuhan, tanaman yang merupakan sumber makanan juga bagi kita dan biasanya juga ini hutan itu berperan juga untuk mengurangi adanya banjir nah kalau hutannya itu sudah habis lalu gimana ini? ini aktivitas manusia nih ya aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan nah kalau kalian sudah tahu aktivitasnya yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan maka harus dihindari jika akan melakukan penembangan hutan ya harus dengan izin tidak boleh melakukan penembangan hutan tetapi dengan secara ilegal dan ketika mendapatkan izin itu juga harus diselai dengan reboisasi jadi harus ditanak ulang nah kemudian terdapat penggunaan bahan-bahan posil yang terus-menerus ini dilakukan terdapat juga nih yang kita mungkin sekarang sedang lakukan yaitu dengan penggunaan freon yang secara terus-menerus seperti AC pasti di rumah kita ada AC ya sekarang ya yang gak semuanya sih ya tapi kebanyakan dan mayoritas itu rumahnya atau kantornya itu sudah ber-AC kemudian kulkas ya ini kalau kulkas sih hampir sebagian besar rumah ini ada bahan aktif, madang bekakaran proses pembuatan gusa, produk semprot ini semuanya adalah penggunaan freon gitu ya lalu penggunaan bahan yang sulit terurai misalkan sampah plastik yang merupakan produk petroleum yang berkontribusi atas pemanasan global saat plastik dibuat dan dimusnahkan juga menghasilkan karbon dioksida sehingga lapisan amorto menipis serta meningkatkan emisi karbon di dalam bumi oke itu aja untuk materi di part 3 ini jadi aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan kalau sudah tahu aktivitasnya yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan maka kita harus mencari solusinya nah solusi ini ada di part 3 jadi silahkan lanjut menonton video part 4nya karena kita akan menemukan solusi bagaimana caranya untuk melakukan pengurangan dan juga mencegah ya mencegah perubahan lingkungan yang dapat merupakan kita sendiri oke jangan lupa share dan juga subscribe like comment video channel smart kimia ini ya sampai bertemu di part 4nya bye bye